Bismillahirrahmanirrahim Benar, niatnya bayar Niatnya membayar hutangnya, melunaskan hutangnya Jangan ada sedikitpun niat Untuk tidak melunaskan hutang Atau bahkan sudah punya uang Kemudian mengundang-undang nanti saja Nanti saja dimanfaatkan untuk Kepentingan yang lain yang tidak penting Yang nomor satu, niatnya harus benar Segera membayar hutang Ketika ada rezeki Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam hadith yang diadakan oleh Imam Ahmad Barang siapa berhutang Dan Allah mengetahui Bahwasannya dia mau membayar hutangnya tersebut Maka Allah akan melunaskan hutangnya Dalam riwayat yang lain ada tambahan kalimat Allah akan melunaskan hutangnya di dunia ini Artinya semasa dia hidup Allah menjadikan hutangnya bisa dilunasi Dari rezeki yang Allah berikan Adahullah Allah yang melunaskan hutangnya Peran Allah secara langsung Agar hutangnya lunas Allah beri dia rezeki dari Allah Yang mungkin tidak bisa diduga Dan diperhitungkan olehnya Kemudian yang kedua jangan lupa Banyak-banyak dan istiqomah berdoa Minta kepada Allah Dan Nabi kita Muhammad SAW Telah mengajarkan doa yang luar biasa Agar hutang ini lunas Sebagaimana yang diadakan oleh Khalifah Ali bin Abi Talib Karamullah Wajah Beliau menyatakan Bahwasannya seorang yang mau baca doa berikut Seandainya dia punya hutang Sebesar gunung Sobir Maka hutangnya itu akan dilunaskan oleh Allah SWT Apakah bunyi doanya Allahummaqfini bihalalika an haramika Wa aghnini bifadlika aman siwak Ya Allah cukupkilah aku Dengan rezekimu yang halal Allahummaqfini bihalalika an haramika Wa aghnini bifadlika aman siwak Dan jadikan aku cukup Dengan kemurahanmu Sehingga gak butuh bantuan Atau pertolongan orang-orang lain Doa ini cukup bagus Amalkan tiap hari Khususnya setelah sholat 5 waktu Istiqomah Seumur hidup Maka hutang-hutang kita InsyaAllah mudah lunas Semoga Allah SWT menunaskan Hutangnya semua orang yang berhutang Dan menjadikan kita semua Mendapatkan rezeki yang berlimpah Tanpa susah payah Demikian Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh